Intro Kontes ikan koi yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi kedua tahun Banua Koi Club yang telah dibuka secara simbolis oleh wali kota Banjarbaru Najib Miadani beberapa waktu lalu ini telah melahirkan juara di masing-masing kategori Di kelas runner-up Grand Champion dimenangkan oleh Surya Chandra dari Banjarbaru dengan jenis koi Taisho Sansoku Untuk kelas anggrek Grand Champion dengan jenis koi Hiki Utsurimono dimenangkan Jakarta Koi Center dan di kelas melatih Grand Champion dengan jenis koi King Inrin berhasil diraih oleh Hermanto Budi dari Surabaya Selain itu, Deddy Aprianto dari Jakarta Koi Center terpilih sebagai juara umum dan berhak membawa pulang piala bergilir wali kota Banjarbaru Kepala Bidang Sponsorship Hadi Wirawan menyampaikan kontes ikan koi kali ini diikuti oleh 10 kabupaten kota dengan jumlah ikan koi peserta sebanyak 402 ekor Kota pesertanya ada 10 kota Itu berapa ratus kota? Ikan pesertanya, kalau kontes koi ikan pesertanya Ikan pesertanya ada 402 Banyak kategori yang ada? Semua kategori terisi semua Jadi ada kurang lebih 9 kategori Ada 9 kelas ikan berdasarkan ukuran Jadi dari 9 kelompok kelas ikan Semua terisi Jadi kalau berbicara penilaian Yang pertama perlu diketahui penjuriannya itu dilakukan oleh juri profesional yang bersertifikat dari arti asuriasi penjurian Indonesia Aspek-aspek yang dinilai itu banyak Yang pertama masalah proporsional warna Proporsional body Sama kesehatan ikan juga dinilai Jadi ikan yang dikonteskan dalam kondisi prima Layak kontes Tidak boleh ikan sakit Jadi faktor-faktor itu kurang lebih Jadi semua kita mencari yang proporsional Karena penilaiannya berdasarkan kelas ikannya masing-masing Jadi menjuri contohnya ikan soa Ikan soa dijuri sesempurna-purnanya soa Ya itulah hasilnya Jadi bukan menjuri bukan model diadu Karena dia ada kelasnya sendiri Untuk tujuan ini sendiri tercapai bang Dalam kegiatan ini bang Alhamdulillah Ada 2 target besar kita dalam perlaksanaan ini Yang pertama itu adalah menampung aspirasi para pecinta Koi Ibanua dan se-Indonesia umumnya Untuk yang kedua kita mempunyai target besar dengan Pemko Panjarbaru itu adalah Mengangkat para petani-petani ikan di tempat kita Yang tadinya bermain ikan konsumsi Untuk beralih ke ikan hias Koi dalam hal ini Jadi suatu hal yang tidak mungkin Itu bisa dilakukan Kalau tidak diangkat dari kontesnya Karena nilai ikan itu Menjadi gengsi ketika dia sudah berada di arena kontes Ada yang unik dalam acara pengumuman pemenang ini Didi Aprianto yang terpilih sebagai pemenang juara umum Diceburkan oleh peserta lainnya Kedalam bak penampungan yang berisi air Ya dibilang tradisi Memang tradisi-tradisi kita di pulau Jawa Dan pulau-pulau mana ada show Juara umum, grand champion Itu bukan pasti diceburkan Kita buat hewan aja Buat senang-senang Gak ada kenangan manis di show tersebut Sudah dipersiapkan Bentuk kegembiraan kita teman-teman Biar ada kenangan yang membekas Seperti pemenang sedikit kedinginan Yang dirumbangkan itu Banyak sekali Dari saiz yang terkecil sampai yang terbesar Untuk penjuriannya Coba nak sarang Untuk penjuriannya Penjuriannya itu dilakukan secara profesional Kami mendatangkan juri dari beberapa daerah Yang sudah memiliki satu tingkat juri Untuk jumlah ikan itu sekitar 400 buah ekor Kesertanya melebihi daripada sekitar 10 kota Itu Jakarta Kemudian Balikpapan Surabaya Bontang Bandung, Jogja Belitar Altara Kalau dari Kalimantan selatih sendiri Ada berapa Kalau dari Aku rasa untuk siwe ini sudah bagus Minimal bisa mempertahankan Keselurusan hari ini Atau bahkan lebih bagus dari hari ini Kontes itu dampaknya banyak Kalau sudah sering kontes Dan kualitas naik Pasti nanti ada Breeding-breeding daerah Breeding daerah sekitar Begitu juga di Jawah Sama Menciptakan Breeder-breeder lokal Dari Kota Benyari Baru Tim Leputan Redaksi Delapan.com Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!